Bagaimana? Ada kabar gembira apa nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah berhasil? Oh, jaga. Alhamdulillah tidak berhasil. Saya gagal. Hah? Jaga? Lu anak gue ya? Ya elah, iya ini IP anak babe. Nah ini? Ini nyak. Bedah, Bang. Bedah. Yang ada di ngimpi gue ya? Apapun yang terjadi, IP sekarang udah pasrah terserah Bang Pimo kawin sama siapanya. Maaf Bang, IP. Gue belum selesai ngejelasin deh, IP. Jangan sampai ada salah panggung. Munturin kondisi jat, IP. Yang kelima, membasu kedua tangan hingga siku dimulai dari tangan kanan di... Semoga dengan Zuleka ngajar-ngaji anak-anak. Bisa melupakan dia atas apa yang telah terjadi sama dia kemarin. Dan dia bisa melupakan apa yang lakukan jaya sama dia. Seandainya gue nerima perjodohan dengan zahat atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Tapi akhir gue mesti merubahin perasaan dan cinta gue sama IP. Ini emang udah nasib IP. Mudah-mudahan aja Bang Pee bisa bahagia ya. Be, cepet sembuh ya Be. Walaupun Bang Pee ada di rumah. Dengan kondisi Bang Pee kayak begini. IP tuh ngerasa kayak hidup sendiri. Bang Pee kagak kenal sama IP sebagai anak Bang Pee. Saya kemari ada perlu ambil babi lo. Ada urusan. Saya mau ngontrak rumah kontrakannya. Saya lihat masih ada yang kosong lo. Udah rapi banget. Mau kemana lu pagi-pagi? Mau ke rumah Pak Jain Tali suruh ke sana. Terus? Ntar lu gak narik dong? Pee udah izin. Nih hari minta libur. Oh yaudah. Hati-hati lo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Terusin deh. Itu kan Sinta. Oh yaudah kalau kita naik ke mobil saya ya Bang? Iya. Kalau gak keberatan biar saya yang bawa. Oh yaudah boleh. Maaf Bang Pee. Aduh kayaknya makin jauh nih harapan ayah buat nikal sama Bang Pee. Ya Allah. Sinta. Tapi bisa kenal sama si Ustaz Kampung. Apa yang menggerancan itu Ustaz Kampung sama Sinta? Kamu tunggu sini sebentar ya. Apa mau kemana? Sebentar. Saya balik lagi. Iya Bang. Tak. Bih. Ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabar dong ah! Lawel banget sih! Mi! Dewu-dewu deh tuh! Tuh rumahnya tuh! Oh yang itu tuh! Wah! Umi! Kita ngontrak di tempat kayak gitu, Umi! Mi! Masa kita tinggal di rumah kayak gitu sih, Mi? Kita benar-benar jadi gembel! Ya Allah ya, Robi! Ini anak-anak benar-benar gak ada rasa syukur-syukurnya ya! Eh, heran deh! Udah bagus bisa ngontrak di rumah kayak begitu! Daripada tinggal kolong jembatan mau pada an! Hah? Tidak! Anak siapa dulu turun uminya? Heit! Ngomong apa lo? Terusin tadi, ngomong apa? Awas kalau ngomong sembarangan ya! Gua setut mulut lo monyong tuh! Enggak, Bu Ustaca! Bu Ustaca, terus kita itu gimana? Kan kuncinya dibawain deh! Oh iye! Ya ampun, Umi! Gimana sih? Kita udah kesini capek-capek, terus kuncinya masih di orang lain! Anu Umi! Terus barang-barangnya di rumah kayak gimana? Ah, Umi! Nyebelin banget sih! Astagfirullahaladzim! Lu kenapa pada bawel-bawel amat sih? Hah? Heran deh! Bantu kagak! Mikir kagak! Nolong kagak! Komen aja kerjaannya! Udah, lu berdua ke sana ya! Tunggu di depan rumah kontrakan! Umi sama Sri mau nyari IP yang ambil kuncinya ya! Berdua ke sana! Eh deh deh deh! Jangan pada manjun begitu! Senyum, senyum! Hmm, bagus! Ayo jalan klik! Ayo! Assalamualaikum! Mas Rakan, Pak Rika! Ini kopernya! Ah, bawa dong! Waalaikumsalam! Udah banget! Gua gimana? Udah, gua gua! Udah, berat banget ini! Uhhh! Uuu, Umi! Ini gimana nih? Udah, batu! Pandainya, ya nanti bisa sembuh! Sabar aja ya! Eh, eh! Eh, gua lupa ngeucapin sesuatu amin lo! Ngeucapin apaan? Bela gulang tahun ya! Be Banyak umur Henting judul Ya Allah Be, Be kagak ulang tahun Udah lewat lontoni Be Oh iya, lo juga ulang tahun ya? Uang ulang tahun ya? Panjang umur serta mulia, sentosa, bahagia Ayo... Ayo kagak ulang tahun bang Jamal Be ah, gue mau kerumenye mustape ayah sekisut Mau ngapain Be? Agi duit yang 50 juta dong dia bayar Gue mau laporin polisi aja ntar tuh Be, duitnya udah di IP Udah dikasih ke IP Udah dibalikin Kasih ke lo? Iya Lah lo siapa? Kok ngasihnya ke lo? Astagfirullahaladzim Be, ini IP enak banget Be Be inget dong, Be inget apa sih? Anak gue Perasaan anak gue ngomongnya Sentak sengur mulu Ya udah bentar-bentar ya Be Bentar Abang? Abang masih inget ayah kan? Oh iya Gue inget nih Alhamdulillahirrobilalamin Kalau abang emang masih inget ayah Juba Eda kan? Bini gue ya? Kamu kan lagi-lagi biarin Mertinya Segera menentukan sikap Kapan kira-kira kamu menikah dengan Sarah? Hah? Oruh Maksudnya apa? Zara gak ngerti Iya Pak Jendal, saya juga gak ngerti. Maksudnya apa nih? Saya ingin melihat kamu menyatu. Sin, aku harus bagaimana? Aku sedih mendengar ucapan Romo. Jika itu ingin antarai Romo dan tidak bisa terwujud, aku merasa bersalah. Kasian Romo. Pergi dengan membawa beban. Dulu, dulu. Lu yang ngelahirin IP? Anak gue yang sematewayang? Iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Bini gue loh ya. Bukannya bini gue yang meninggal. Ben, ini dia 50 juta-nya. Nih, Amil. Lu pembantu gue kan? Astagfirullahaladzim, Mbak B. P, tegak banget sih ngatain IP pembantu. IP bukan pembantu. Ini IP enak, Mbak B, ya Allah. Eh, ini duit berkurang gak dititipin lu amai si Mustafa? Rp. 50 juta-nya. Tidak, Mbak B, tidak. Bener ya? Bener ya? Tidak korupsi ya? Ya Allah, Mbak. Perak juga IP kagak ngambil. Beneran. Ah, memang begitu. Di maling-maling juga maling gak ada yang aku. Jangan kayak pejabat, gue lihat di TV-TV. Wah, sumpahnya enak banget. Sumpah, demi Allah. Wah, magel banget demi Allahnya. Tapi tetep aja ujung-ujungnya. Maling-maling juga. Gitu deh. Giting dulu ya. Awas lo kalau kurang lo. Woi. Hah? Beres ini kalau kotor. Jangan tiap bulan minta gaji naik loh. Kerja kagak bener loh. Udah, udah. Sabar ya. Udah, sabar. Ipe. Ipe kudu kuat ya. Ipe kudu sabar. Allah kagak mungkin nguji hambanya. Melebihi dari kemampuannya. Nyak jenap yakin. Kalau Ipe bisa melewatin semuanya. Asalkan Ipe mau bersabar. Ipe mau menyerahkan semuanya kepada Allah. Nyak jenap di sini. Nemanin Ipe. Makasih ya. Udah, jangan nangis lagi. Jelah gitu. Udah, ya. Sebenarnya gak ada maksud. Pengen tahu terlalu jauh sama lulusan kamu sih. Tapi karena memang menyangkut Jaya, kayaknya saya penasaran pengen tahu gitu. Kenapa akhirnya perjudian kamu sama Jaya batal? Saya bang yang batalin perjudian itu. Ya gimana bang? Saya gak cinta sama Jaya. Lagipula juga... Saya kan punya pacar bang Roni. Tapi sayang bang. Sayang kenapa ya? Kamu sayang sama Roni? Oh, bukan. Maksudnya... Roni meninggal di rumah sakit akibat kecelakaan. Ditabrak lari bang. Innalilahi wa innalih roji'un. Cuman maaf. Saya gak ada maksud buat ngingetin masalah kamu lagi. Gak apa-apa kok bang. Tapi yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang bang. Musbah itu terjadi pada Roni bang. Setelah aku ngenalin Roni sama Jaya. Tadi ini gue gak mau ikut campur Jaya. Tapi ketika gue alhamdulillah hati gue masih gue pake. Pikiran gue masih gue pake. Gue kasihan melihat saudara gue. Majid sama Julaika masih luka guin. Kemana pikiran lo? Kemana hati Nurani lo? Hah? Mereka seharusnya udah hidup bahagia. Tanpa campur tangan lo, Jaya. Ya dulu ngejar gue cuma mau ngebahas ini. Iya. Gue gak bakalan nyerah. Gue gak bakalan nyerah untuk ngancurin rumah tangga mereka. Hidup gue udah hancur. Dan mereka berdua yang udah ngancurin hidup gue. Jadi peraturannya adalah kalau gue hancur, mereka berdua juga harus hancur. Terus perjodohan kamu sama Jaya setelah Roni meninggal gimana? Ya gak tau ya. Jaya malah kabur bang, menghilang. Tapi yang saya denger bang, dia masuk pesantren ayahnya. Pesantren alami? Iya. Kok pake dah lo disini? Eh om? Bagaimana Zara? Zara... Zara di mana? Loh kok om tau kita ada disini om? Pokoknya Zara di mana sekarang? Zara ada di dalam om. Kondisinya masih tidak sadarkan diri. Tapi tenang aja om. Dokter masih di dalam memeriksa kondisi dari Zara. Saya pengen melihat. Belum boleh om. Mendingan kita tunggu disini om ya. Kita belum bisa masuk Pak Jendral. Untuk sementara waktu dokter lagi memeriksa jarak. Untuk sementara waktu juga kita tidak boleh masuk. Nanti kalau udah selesai kita pasti disuruh masuk. Iya om. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Amin. Ya om, mudah-mudahan membaik ya om ya. Amin. Amin. Lu gue tugasin undang Sapi'i suruh ceramah. Di masjid besok malam. Dan juga undang warga. Udah lama nih. Iya gak? Di kampung kita gak ada siraman rohani. Biar warga pada tobat. Ingat sama Allah. Siap Pak Lur. Alhamdulillah ya Allah. Amin dapet kerjaan. Rejeki emang gak kemana ya Pak Lur. Alhamdulillah. Loh hei, Loh hei. Pak Lur jajak. Oh jajak. Gomblo ngapain Pak? Tugas lu ngawal gue. Enak aja lu. Nyak. Nyak kagak mau ikut sama Ipen nih ke pasar. Kagak dulu ya. Nyak mau ke tempatnya Bang Mus. Ntar kalau misalnya udah pulang dari pasar. Ive langsung aja ke tempatnya Bang Mus Tove ya. Nyak jenap tungguin disana. Soalnya nanti kalau disini takut jadi bahan omongan. Yaudah. Ya. Bareng yuk jalan nih yuk. Ayo. Kayaknya semuanya bakal berantakan nih. Bakal seret. Kalau gak ada biaya operasional. Gue udah ngerti, gue udah ngerti. Lo gak usah bercele-cele. Eh. Nih. Lalu kita duit. Alhamdulillah ya Allah. Berkaya Pak Lur ya. Nih. Ingat dong sama omongan. Apaan dikir-kir ini? Tuh. Oh. Omongan mau ngurusin? Tuh. Silahkan. Eh. Amin. Nunggu disini aja. Amin Pak Lur. Amin nemenin Pak Lur. Ngopi-ngopi. Iya Pak Lur ya. Emang lo bisa ngurus? Baris-baris yang ngaco mulu. Enggak gak ngurusin. Orang cuma amin bagi ikit. Udah amlah. Silahkan. Kalau mau urus. Urus. Udah amin 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 urus. Pak Lur. Om blok kasar. Biasaan. Udah amin urus. Udah amin. Jangan lupa ya. Jangan sampai gagal. Pak Lur. Amin langsung jalan ya. Assalamualaikum Pak Lur. Assalamualaikum. Om blok. Assalamualaikum. Lu orang ngurus-ngurusin gituan segala macem. Awal gue aja gak jelas. Ada kadang salah mulu. Wah bener-bener si neneng nih. Masa gue ustad yang dimuliakan Allah berurusan dengan pasar. Dengan sayuran. Wah bisa hancur pampar gue nih. Kok gue boleh dibiarin nih. Eh eh. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Om blok. Hah. Gue gak salah liat apa nih. Lu kan ustad yang dimuliakan sama Allah. Nenteng-nenteng sayuran kayak begitu. Emang kagak boleh ya? Saya nenteng sayuran. Bukannya kagak boleh. Cuman gue heran aja. Bisa-bisanya ya. Seorang ustad yang dimuliakan Allah bisa tunduk. Sama si neneng. Astaghfirullahaladzim. Eh. Saya bukan tunduk ini mak. Berarti baik dong saya. Saya sayang sama bini. Begitu. Gak gitu juga kalimur. Ngungkapin kasih sayang kita sama bini. Enggak. Lu boleh-boleh aja. Ya. Lu boleh-boleh aja ngerjain pekerjaan bini lu. Tapi liat kondisinya dong. Kalau si neneng lagi sakit. Tepar. Gak berdaya. Gak bisa nafas. Nah itu boleh. Atau emang dia lagi halangan. Itu boleh lah yang ngerjain kerjaannya. Ini. Dia keliling pasar. Dan-danan menor. Belanja sana. Belanja sini. Lu nanteng-nanteng sayuran kayak begitu mur. Astaghfirullahaladzim. Ya. Mak juga paham. Kita kan pengantin baru. Ya. Kalau gak dapet jatah yang gurih-gurih itu ntar malam ya gimana tuh mak. Masya Allah. Mur. Ngomongan lu apa sih mur? Kayaknya lu tuh harus lebih tahu. Lu tuh ustaz. Lu tahu kan? Seorang laki-laki itu. Hah? Pemimpin. Imam dalam rumah tangga. Kemarin dibawa lu kalau begini. Lu bimbing dong bini lu. Lu kasih pelajaran dong biar bener bini lu. Lu kalau lu umur. Lu jangan anggap penteng ya. Ini semua ada pertanggung jawabannya di akhirat. Lu tahu itu? Iya. Saya tahu mak. Saya kan ustaz. Masa kalau paham. Masa nyeramain saya. Saya paham itu masalah kayak gitu. Udah, udah, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener juga tuh kota si emak tuh. Gue kan imam. Pemimpin rumah tangga. Tapi gimana? Masalah gurih tuh. Masa gak kebahagiaan lagi? Ah, bodoh. Gue ngalah dulu nih. Ntar malam gue bikin kelojotan. Bikin hilang mata hitamnya. Liatin aja. Wah, bener-bener kebangetan tuh orangnya. Gak punya perasaan. Gue sama anak-anak diusir begitu aja kayak binatang. Ini gara-gara laki gue nih. Udah ngajar banget dia. Gue sumpahin dia busuk di penjara. Kalau gue bukan gara-gara dia. Gue sama anak-anak gue gak akan melangsak. Begini sih gak akan melangsak gue. Kasian banget ya nasibnya Bu Ustaja. Aja, halimah. Katanya kan kekasih Aul loh. Disayang sama Aul loh. Tapi kok nasibnya gak enak banget ya. Diam loh. Pokoknya gue mau ngomong sama lu nih ya. Lu kudu inget. Warga disini kagak ada boleh yang tau kalau gue diusir dari rumah gue. Ya. Kedua, kalau adik nanya rumah kontrakan gue nanti itu rumah siapa, bilang rumah lu. Paham lu? Iya siap Bu Ustaja. Aja, halimah. Terus sekarang kita mau kemana? Aduh Sri. Kan gue udah bilang lu pake nanya lagi. Pea banget sih lu. Budek ya. Nyari si Ipe. Anaknya si Tribo. Bodeng, bonggel, boncel, berrrr. Hah? Gue harus dapet tekuji rumah kontrakan. Kalau gak nanti malam anak-anak gue mau tidur di mana. Kan kesian. Yaudah, gini Bu Ustaja. Sekarang kita cari aja si Ipe. Anaknya Pak Haji Tribo, Bu Ustaja. Ajo. Ah, limah. Ih, kan tadi gue juga bilang gitu. Pea banget sih lu. Ayo jalan. Ke mana? Nah. Nyari Ipe. Yaudah, yaudah. Buruan Sri. Yaudah. Jadi Bang Jamal dikunciin dari luar sama Ipe? Iya, Nyak. Ya abis gimana Ipe kan takut kalau misalkan Mbak Be itu keluar, kalau misalkan udah keluar ribet, gak bisa pulang. Ya kasian juga sih Bang Jamal. Cuman mungkin dengan cara begitu, ya bagus untuk kebaikan Bang Jamal juga kan. Iya sih. Ipe. Ipe. Waduh. Nyalinya tuh tuh. Apa ya? Jendelanya tuh buka. Iya jendelanya tuh buka. Masya Allah. Ya lu jalan-jalan Mbak Be. Jendelanya tuh. Baik. Assalamualaikum. Beak. Bang Jamal. Bang Jamal. Baak Beak. Bang Jamal. Bami gak ada suara anginya. Be! Aduh, mana sih Be? Coba liat di kamar. Bang! Mba Be! Be! Ya Allah, Mba Be pasti lewat sini nih. Be, gimana? Bener deh, kayaknya Mba Be lewat jendela ya Allah. Insya Allah, yaudah kita cari Mba Be yuk. Ayo dulu. Sebenernya gue mau ke mana sih? Perasaan dari tadi lewat sini aja. Lewat sini lagi, lewat sini lagi. Sebenernya gue mau ke mana sih? Ih, gue keluar rumah. Eh, gue mau ke mana? Gak ada satu orang juga yang... Mana orang kampung sih nih? Jepi amat. Uuuuh. 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 Ini rumah siapa ya? Uuuuh! Uuuuh. ohnerimannya di dalam kamar eia? N selamat menikmati kok mau balik sini lagi ketemunya rumi ini lagi ya Allah ya Karim jadi kedar begini rumi ini lagi rumi ini lagi emang di kampung kagak ada rumi lain selain rumi ini ya rumi siapa sih uuh uuh kusing bingung gua jadinya nih dari tadi pak haji jamaar lewat sini terus pergi nongol lagi pergi nongol lagi kayak orang keder loh bener gua perhatiin di kayak orang lingkung masanya bener ya wadih korisi tuh istirahat aja disini Ya, ntar kalau orangnya ada, gue diomelin, dimarahin gimana? Waduh, dah, gue istirahat aja di sini. Ntar kalau ada orangnya, gue bilang aja gue numpang istirahat. Kalau nggak dikasih, ya gue keluar. Iya, dah, istirahat aja di sini, dah. Assalamualaikum! Ibu! Bapak, Assalamualaikum! Numpang istirahat boleh nggak? Berserah, maafkan ya, Romo tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Tidak bisa membahagiakan kamu. Romo rela menggantikan nyawa Romo. Untuk, supaya kamu bisa hidup lebih panjang lagi. Apapun, Romo lakukan demi kebahagiaanmu. Tapi, tapi, Romo belum bisa melakukan hal itu. Maafkan aku, nangisaharan dia, maafkan. Sampai jumpa. 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 Haji tiga kali Itu kok kok digotong begitu aja gak pake kurung batang Astagfirullahaladzim ya Allah ya karyam Maghung banget orang-orang Allah Akbar Mayatku digotong begitu aja Haji tiga kali digotong begitu aja Allah Akbar Kalau orang-orang gak punya adat Cang Jamal bagaimana ya? Kenapa jenazahnya Cang Jamal gak pake kurung batang? Eh mikir juga dong Kenapa bisa begitu? Ustaz Kampung Sinta Ada apa antara kalian berdua? Itu kan Sinta Oh yaudah kalau kita naik mobil saya ya bang? Ya kalau gak keberatan Biasa yang bawa Oh yaudah boleh Stop disitu Gila itu orang Siapa sih itu? Apa gak kenal emangnya? Sinta luka lama yang lo ukir di hati gue sekarang lo korek lagi Jangan lo salahin gue Kalau gue butuh pengobatan buat ngilangin rasa sakit itu Apalagi sekarang lo deket sama musuh bebuyutan gue Ustaz Kampung Sialan Udah gue res hati gue Gue udah lupain semuanya Sekarang lo paksa gue buat nginget semua itu lagi Sinta Kenapa kamu ngelakuin semua ini sama aku? Orang tua kita udah setuju Emang apa yang kurang dari aku? Jai Kamu tuh jangan salah panggul dong Gak ada yang kurang lo dari kamu Cuman gimana dong aku tuh gak cinta sama kamu Jaya Kamu tuh udah sebagai sahabat aku Jaya Pertodohan yang disetujui orang tua kita batal Iya Aku yang batalin semuanya Ya aku tuh gak suka Jaya Kalau dijodohin sama orang tua Apalagi diatur-atur gitu Kita gak masih punya perasaan Untuk memilih dan mencintai seseorang dong Lagi pula juga Aku udah mencintai seseorang Jaya Maaf Lagi pula juga Maaf Suara gimana aku terlihat? Eh Ini siapa? Oh iya Jaya Kenalin Ini pacar aku Halo Dari Lupa cari Sinta Iya Emang kenapa? Jaya 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 Enggak Jadi kenapa? Enggal gak apa-apa Nanti aku ceritain yang kamu ya Yuk Terima kasih. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Babe. 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 Ya Allah. 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 ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amerikan IP aja ke rumah Pak Aci Tribuh. Soalnya kalau kita nunggu disini gak jelas Sipa datengnya kapan. Kalau besok gimana. Bener tuh Umi, bener-bener. Samperin aja tuh Ipe, nanti Upe lupa lagi dia kesini. Nah makanya Umi samperin aja, tapi jangan lupa nanti pulangnya mau makanan dari restoran. Makanan yang enak, minuman yang enak. Laper Umi. Raka juga jangan lupa dibeliin ya, Mi. Minuman yang dingin, haus. Aduh, ada bawel aja semuanya. Gatau Umi ini puyeng, puyeng. Udah panas, lapar, gak punya duit, kesel. Gak dapat dibantuin. Yaudah deh, gini deh. Sekarang tunggu di sini, Umi samperin lo ke rumahnya sejamal bogel ya. Ntar mampir di warteg beli makanan. Duit di mana? Kok minta duit keseri tuh? Lah? Kan gue gak punya duit kan lo tau. Duitnya kan duit lo. Ayo sini. Duit lagi, duit lagi. Ngebon aja yuk. Bon, 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 bon. Lo gue tinggalin di warung. Jadi jaminan, ya. Ayo berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umi. Laper. Ya, tunggu aja bentar. Nanti juga nasi wartegnya dateng, ya kan? Mas makan warteg sih. Gak apa-apa kali, pantes sama lu. Makan warteg. Ya Allah, berikanlah petunjukmu yang terbaik untuk kami, ya Allah. Saya gak tega melihat kesedihan Pak General. Saya lebih tidak tega melihat Zahra menderita. Ya Allah, tapi saya masih memikirkan Eva. Meski Eva merasa sudah ikhlas. Tapi saya tahu hatinya pasti sakit. Bang. Ya. Maaf ya, Bang. Sinta jadi gangguin abang. Enggak. Enggak merasa diganggu, Pak. Abang lagi mikirin Zahra sama Eva. Hmm. Bang. Sinta ngerti banget kok posisi abang sekarang. Ya kalau Sinta ada di posisi abang sekarang, Sinta juga bakalan bingung bakalan harus gimana. Tapi Bang. Kalau Sinta boleh kasih saran nih ya. Mendingan abang ikutin apa kati-hati abang aja. Ya. Enggak usah pikirin deh Zahra sedang sakit sekarang. Atau Pak General. Enggak usah dipikirin. Maksudnya ya seberat apapun keputusan abang kan. Semuanya juga bakalan ada dampaknya Bang. Tapi kalau abang ngikutin apa kati-hati abang. Kita yakin kok insya Allah. Itu bakalan jalan terbaik buat abang. Maaf ya bang. Kok Sinta jadi ngajarin abang kayak gini. Enggak. Apa yang Sinta omongin semuanya bener kok. Enggak ada yang salah. Berarti Sinta cukup dewasa untuk menikapi permasalahan ini. Sayang masih bingung. Maaf Pak CVI. Pak General ingin bertemu. Saya sendiri atau sama Mbak Sinta? Pak CVI sendiri. Sebentar ya sih. Ya bang. Seandainya gak ada Zarah dan Eva ya. Mungkin aku akan berusaha menarik simpati dia. Apalagi Papa udah mendesak aku banget untuk segera menikah. Baru kali ini aku mengenal sosok lelaki yang baik. Ramah. Lucu. Sabar. Soleh. Bijak lagi. Ya Allah. Seandainya dia menjadi kekasihku. Sebenernya nih gue nih Ustadz. Apa pembantu sih? Semenjak nikah sama si neneng. Kerjaan gue cuma masak. Nyuci. Terika. Gak bener nih. Murmur. Nasib lu Mur. Gini-gini amat sih. Udah. Ini tempe lupa gue balik nih. Assalamualaikum. Oh Ustadz makmur. Assalamualaikum. Siapa tuh? Kenal tuh sama suara siapa tuh? Udah. Udah. Be. Ba-be kenapa sih? Ini minum dulu DBA. Lih jangan kayak orang ketakutan gitu dong. Gue bener-bener takut. Gue bener-bener takut deh. Iya tau. Takut kenapa. Makanya cerita sama Ipek. Takutnya gue diambil. Gue masih banyak dose. Dose banyak banget nih mat gue. Gue takut diambil. Gak sakit tau gak lo. Dose gue banyak. Gue takut mati. Be. Kenapa be? Cerita dong sama Ipek. Aduh. Gue ngerasa. Malika di suruhnya udah mau nyamperin gue nih. Astagfirullahaladzim. Aduh. Be jarang ngomong gitu kenapa sih Be. Be juga jadi ikutan takut nih. Ah. Udah jangan mikirnya macem-macem. Makan aja yuk. Yuk. Be siapin makanan yuk. Be siapin makan. Sini sini sini. Be duduk sini. Be sini. Ayo. Bersiapin makan ebe. Bener-bener. Hei. Setelah kamu tahu Sarah punya penyakit itu, keinginan saya untuk menjodohkan kamu dengan Sarah. Bilang sudah Ya Biarlah ketidakberdayaan saya ini akan saya bawa Sampai saya menghadap kepada Allah SWT Pak Jendral Saya berharap Semuanya belum terlambat Ya Saya berharap semuanya belum terlambat Lu Terlambat apa Bi? Ha? Pak Jendral Hati kita sangat mudah untuk dibolakbalikan sama Allah Insya Allah ada hikmahnya dibalik ini semua Saya berharap Pak Jendral bisa menerima Dan saya berharap ini semuanya belum terlambat Terlambat apa Bi? Kamu serius? Saya bersedia untuk menikahi Zahra Kau... Kau... Kau serius? Kau... 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 Maafin gue ya Ustaz Makmur Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Lu... Lu... Tumen lu Apa ini kemarin lu? Astagfirullahaladzim Ustaz Makmur Ustaz Makmur Ustaz Makmur Kelakluan lu sekarang Makin gak beres ya Sekarang lu Mirip Allah ya Lu kenapa nangis Ustaz Makmur Gak dikasih jatah Tante neneng ya Enak aja lu ngomong Hei denger Emangnya gua si krip Si kriput Kagak neneng yang terus minta jatah sama gua ini Aku bukan nangis nih Gua habis potong bawang Cium, 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 cium Enggak ah Gua habis masak Masak? Lu ngapain masak Ustaz Makmur? Masak itu kan tugas dari istri Kok lu masak? Emang tante neneng kemana Ustaz Makmur? Hei Ming Selain sebagai Ustaz Gua ini chief Makmur Gua jago masak Bini gue demen masakan gue Nah udahlah Itu urusan dalam negeri gue Lu ada apa kesini? Oh iya Gini Ustaz Makmur Di kampung ini Mau ngadain pengajian Ame ceramah Gua kesini Mau ngantrin undangan Oh ceramah Alhamdulillah Bagus Ming Jadi Gua ceramah ya Udah lama tuh Gua ngasih ceramah Ceramah dimana? Gua kan ngasih ceramah Gua kan ngasih ceramah? Bukan Bukan lu makmur Lu jadi orang Jangan kepedean ya Yang ngasih ceramah itu Bukannya lu Tapi yang ngasih ceramah itu Ustadz Ustadz Sasapi Astagfirullahaladzim Ming Ming Walaupun kata orang lu tuh lidah pendek Audio lu cacat Tapi gua yakin Lu itu pemuda yang cerdas Smart Termasuk dalam milih Ustadz buat ngasih ceramah Masa? Kukas penjahat disuruh ceramah Kaga ada pantas-pantesnya Yang harusnya ngasih ceramah gue Ustadz yang dimuliakan Allah Paham? Begitu ye Ustadz makmur Iya Lu Ustadz yang dimuliakan Sama Allah Subhanawattala Iya Udah pasti Kalau lu Dimuliakan Sama Allah Subhanawattala Kok lu sekarang Jadi babu? Lu sekalian aja Karab Jadi TKI makmur Iya belum Lu udah songong sama gue Lu macem-macem Hehehe Parfum lu kagak asik Kok bawa gosong begini Nih Hehehe Bukan parfum gua makmur Bawa gosongnya itu Bawa gosong Dari dalam rumah lu Iya Dari dalam rumah lu Ustadz makmur Hehehe Astagfirullahaladzim Tempe gue Hehehe 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 P.A Astagfirullahaladzim Hehehe Kan Hehehe Wah Wah Nih sudut Wah Udah jadi orang negro Nih tempe Degara-gera si amin P.A nih Hehehe Gua buang nih Kerja dua kali deh gue Yang satu belum beres Gini-gini, amat sih nasi kue. Belum beres kerjaan, setelah itu ada kerjaan. Gua puang ini. Udah kenapa sih, Be, jangan ketakutan kayak gitu mulu. Udah dong, kalo babi kayak gitu, Ipe beneran nih. Jadi ikutan takut juga. Gua takut tuh Malaikat Israel dateng nongol gimana nih. Gimana nih? Gua takut bener-bener takut, Be. Gua masih banyak brose belum siap. Gua masih banyak brose belum siap. Masih banyak brose belum siap. Be, udah dong. Semua orang itu bakal meninggal, Be. Makanya gini aja, sebelum Malaikat Israel jemput dateng kemari, mendingan Mba Be tobat, ya kan? Banyak ikstifar, minta ampunan sama Allah. Eh? Oh gitu ya? Haa. Emang pantas gua minta ampun sama Allah? Dolose gua setumpuk. Banyak banget. Allah kan gedek sama gue. Eh? Jangan ngomong gitu dong. Allah itu kan ma-mah pengasih lagi maafin nyayang, Be. Ipe yakin banget kalo misal Mba Be bener-bener mau tobat, Allah pasti bakal ngampunin Mba Be. Oh gitu ya? Ipe yih. Ntar kalo Malaikat Israel dateng sebelum. Assalamualaikum. Astag... Yoh... Diateng belakang gue. Dih-duh dua-duh dua. Dih-duh dua... Sampai jumpa di video selanjutnya.